Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini, adun aku lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 622, satu hari pun berganti. Setelah Kenshin bertemu Rena, mereka pun sangat senang. Begitu pula dengan Iwan, yang jadi tahu ternyata Kenshin sudah aman. Hingga singkat cerita, kini Kenshin, Iwan, Rena dan lainnya, sudah kembali dari luar negeri. Kenshin pun bersama Kaori. Kemudian di lain tempat, Jenna yang ada di rumahnya. Didatangi teman-temannya, termasuk pula dengan Sandria. Rupanya di rumah Jenna ada acara. Teman-temannya banyak yang diundang. Satu persatu mobil-mobil berdatangan, masuk ke halaman rumahnya Jenna. Mereka pun disambut dengan senangnya. Jenna menyapa dengan riangnya. Teman-temannya pun sama, menjawab dengan senangnya, saling cipika-cipiki. Saling berpelukan, dan di antaranya pun ada yang berkata, Mengucapkan selamat ke Jenna. Hey Jenna my friend, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, semoga kedepannya kamu jadi makin bersinar. Teman-temannya yang lain pun sama. Mengucapkan selamat ulang tahun ke Jenna. Rupanya hari ini Jenna merayakan ulang tahunnya. Begitu pula Sandria dan rega pacarnya. Sandria itu berkata, Oh ya Jenna, ini kamu terima kado dari kita berdua. Semoga kamu makin bahagia. Semoga panjang umur, cita-citamu akan tercapai pula. Sandria memeluk Jenna, persahabatan di antara mereka terasa hangatnya. Jenna pun sangat senang dirinya. Mendapat ucapan dari teman-temannya. Kemudian, tiba-tiba teman sekolah SMA-nya datang. Laki-laki dan wanita. Mereka pun sama, memberikan ucapan ke Jenna. Termasuk seorang pria bernama Andra. Yang datang mendekati Jenna sembari berkata, Oh ya Jenna ini terima kado dariku. Semoga kamu suka dengan pemberian ini. Teman-teman lainnya pun malah bicara. Ayo Andra dibuka saja tameng apa. Biar kita-kita jadi tahu. Kan katanya itu istimewa sekali. Semua temannya berseru. Memerintahkan untuk membukanya. Hingga Andra pun terbawa suasana. Sampai kadonya itu. Ia buka di depan Jenna. Sedang di situ ada mamanya pula. Termasuk juga Sandria dan cowoknya. Andra pun membuka sambil berkata, Oh ya Jenna ini terima kado spesial dariku. Kalau kamu berkenan pula. Terima aku jadi kekasihmu. Waduh waduh. Nekat-nekat sekali si Andra ini. Tak malu-malu mengungkapkan kata cinta itu. Rupanya. Si Andra teman SMA-nya Jenna ini. Datang ke acara ulang tahun ini. Tujuannya memang begitu. Ingin menyatakan cinta ke Jenna. Teman-temannya pun bersorak. Mendukung ucapan Andra. Mereka pun ada yang berkata. Ayo-ayo. Terima-terima. Terima saja Jenna. Si Jenna pun terkaget jadinya. Ditembak teman sekolahnya. Di acara ulang tahunnya begini. Di depan mamanya pula. Jenna pun belum menjawabnya. Karena tak terpikir olehnya. Akan ada hal seperti ini. Sedang Andra masih memegang cincin perhiasan. Dan di belakangnya pun ada hadiah lagi yang datang. Sebuah motor limited edition. Televisi dan handphone Apple yang paling terbaru. Si Jenna pun melihatnya. Mamanya pun sama. Rupanya si Andra ini orang kaya. Yang ingin jadi pacarnya Jenna. Terlihat dari hadiah-hadiah yang di bawahnya. Sangat banyak dan mewah. Mamanya Jenna jadi senang. Putrinya sangat dipandang. Disukai sampai segitunya. Hingga Sandria bicara ke Jenna. Eh Jenna kamu berpikir apa memangnya. Kan ada cowok cakep yang menembakmu. Di hari spesialmu ini. Jantan pula orangnya. Mengatakan di depan mamamu. Apa kamu gak baiknya menerima saja. Ntar ini jadi kenangan indah loh Jenna. Si Jenna membalasnya. Kamu Sandria. Memang gue cewek apaan. Kau dengan mudah menerima tembakan cinta pria. Gue bukan tipe begitu Sandria. Jenna bicara berbisik ke Sandria. Kemudian Jenna bilang ke Andra. Oh ya Andra teman sekolahku yang tampan. Teman-teman sekolah SMA ku yang cantik-cantik pula. Makasih ya udah datang ke acara ulang tahunku. Aku sangat senang melihat kalian semua. Dan kamu Andra. Apa hadiah ini untukku. Kalau untukku aku akan menerimanya. Tapi untuk jawab pertanyaanmu tadi. Aku belum bisa mengatakan. Si Jenna menggantung Andra. Tak menolak dan mengiakan. Andra pun hanya bisa menerimanya. Dan memberikan hadiahnya ke Jenna. Selang 10 menit kemudian. Acara makan-makan dimulai. Kue ulang tahun Jenna dipotong. Karena teman-temannya sudah datang semua. Dan di saat itu dipenjara. Satu jam sebelumnya. Bang Hotman dan pengacara lainnya. Serta Kensin pula. Bicara pada atasan kepolisian. Mencabut laporan untuk Pak Jeffrey papanya Jenna. Karena Pak Jeffrey sudah berjasa. Membantu menyelamatkan Kensin dari marah bahaya. Yang bisa mengancam nyawanya. Bang Hotman pun sebagai perantara. Menjelaskan tentang tujuannya. Hingga akhirnya. Pak Jeffrey di hari ini. Di jam dan di waktu ini. Bisa segera dibebaskan. Kemudian petugas jaga pun memanggil. Oh ya yang bernama Pak Jeffrey silahkan keluar. Ada yang mau menemui di ruang tunggu. Pak Jeffrey pun mengiakan. Langsung menuju ke tempat yang dimaksud itu. Sementara mamanya Jenna yang terlihat senang. Karena banyak tamu-tamu putrinya yang datang. Di luar nampak bahagia. Tapi di dalam hatinya sangat sedih sekali. Karena papanya Jenna ada di penjara. Tak bisa merayakan ulang tahun anaknya. Begitu pula dengan Jenna. Yang setengah bahagia setengah sedih hatinya. Karena memang merasakan hal yang sama dengan mamanya. Meskipun demikian. Jenna terlihat senang. Bahkan Sandria dan teman-temannya. Masih saja mengompori Jenna. Mereka ada yang berkata. Oh ya Jenna gimana? Apa kamu mau menerima? Cinta dari teman sekolah SMA mu itu. Jarang-jarang lo ada kesempatan seperti ini. Seorang laki-laki dengan gentelnya. Menyatakan kayak begitu. Si Jenna pun menjawabnya. Oh itu aku gak tahu friends. Lebih baik kita makan-makan saja. Jenna mengelak. Tak ingin menjawab pertanyaan itu. Sedang Andra masih menunggu Jenna. Menunggu jawabannya. Andra itu merasa yakin sekali. Nanti Jenna akan menerimanya. Lilin ulang tahun sudah dinyalakan. Roti spesial pun sudah dibagikan. Jenna dan teman-temannya sekarang tengah merayakan. Mamanya Jenna yang sendiri di belakang. Jadi bimbang memikirkan suaminya. Sekarang di rumahnya ada pesta. Tapi suaminya ada di penjara. Lalu setengah jam kemudian. Perayaan ulang tahun Jenna selesai. Teman-temannya pun hendak pulang. Mereka akan berpamitan. Di saat itu ada orang di luar. Pengantar paketan bilang. Permisi apa benar ini rumahnya mbak Jenna. Paket-paket saya mau mengantar paket. Teman-temannya Jenna melihat ke pintu luar. Sandria pun lalu bilang. Eh Jenna itu paketan kamu datang. Jenna pun menjawabnya. Loh Sandria. Tapi aku nggak merasa tuh. Kalau lagi pesan paketan. Salah kirim paling itu kurirnya. Kemudian pengantar itu dipersilahkan masuk. Segera saja Jenna bertanya. Oh ya pak paket apa memangnya. Salah alamat atau salah kirim. Saya minggu ini tak memesan atau membeli di marketplace apapun. Salah nama ya itu. Jenna bertanya. Teman-temannya masih memperhatikan. Kemudian pak kurir itu bilang. Oh ya apa nama mbaknya ini mbak Jenna. Apa alamat rumahnya seperti ini. Pak kurir menunjukkan catatan kertas. Jenna melihatnya. Dan langsung menjawabnya. Iya pak benar ini alamat rumah saya. Pak kurir pun lantas bilang. Oh kalau gitu memang benar. Ini paketannya saya taruh di sini atau di luar mbak. Pak kurir bertanya. Si Jenna dan teman-temannya jadi bingung. Si Jenna pun sampai bicara. Agak marah dirinya. Jenna berkata. Pak kurir ini gimana. Paketan apa memangnya. Jangan main-main sama saya. Atau saya panggilkan security. Bapak ini sepertinya ingin berbuat jahat di sini. Pura-pura kirim paketan. Hanya modus belaka. Tapi ingin merampok rumah saya. Kalau gitu saya panggilkan polisi. Mendengar Jenna bicara seperti itu. Teman-temannya Jenna pun sama. Mencurigai pak kurir. Bahkan mereka juga mengancam. Hingga pak kurir yang terdesak. Dikira maling dan merampok. Pak kurir itu bicara. Tunggu-tunggu mbak dan mas sekalian. Saya bukan punya tujuan tak baik. Tapi benar ingin mengirim paketan. Ini saya tunjukkan buktinya. Pak kurir itu mengambil kertas dalam sakunya. Langsung dibacakan di depan Jenna. Ini mbak yang memesan dan meminta kami. Untuk mengirim paketan di sini. Namanya mas Kensin. Kensin himura. Jreng-jreng. Ketika mendengar nama itu. Si Jenna jadi dek-dekan. Merasa dak-dik-duk bergetar hatinya. Langsung saja Jenna bilang. Apa-apa-apa yang mengirim namanya mas Kensin. Apa benar itu? Jenna pun berjalan. Mendekati pak kurir. Dan melihat tulisan kertas itu. Jenna langsung berubah ramah. Mukanya begitu ceria. Jenna langsung bertanya. Terus kalau gitu mana paketannya pak? Saya ingin melihatnya. Teman-temannya Jenna pun terheran. Termasuk Sandria yang di situ. Pak kurir itu pun lantas menelpon temannya. Oh ya pak Faisal. Paketannya tolong masukkan ke halaman rumah ini. Ditunggu oleh penerimanya. Langsung saja terdengar suara. Suara mobil yang gahar. Memasuki pintu pagar rumahnya Jenna. Mobil mewah Ferrari Limited Edition. Berjalan pelan-pelan ke dalam. Jenna langsung kaget sekali. Tak percaya-percaya akan apa yang dilihatnya. Teman-temannya melihatnya pula. Lalu, bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk lanjutkan ceritanya ada di. Partikel Youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys.